ayo cuy dan lagi di manju game oke asupan total war lagi cuy dan akhirnya setelah di video sebelumnya kita berperang gitu kan sama os Cornelia gitu dan akhirnya os Cornelia tinggal sisa-sisa doang cuy remah-remah doang nih disebelah sini terus sama disebelah sini cuy remah-remah doang dan sekarang gua akhirnya sudah menikmati masa perdamaian nih disini lu liat politikannya ada os of junia dan ada os of papiria cuy mantep nih disini ada plus 12 dan disini plus 25 dong bener-bener pada happy semua sekarang gitu kan tanpa os of Cornelia dan disini gua akan memperbesar lagi deh os of junia terutama ya kayaknya gua harus memperbesar lagi nih oh gak bisa cuy masih belum bisa oh ini bisa gua akan mengirimkan dia menjadi administrator di daerah ilria deh oke dan sekarang bertambah lagi plus 17 coy mantap dan sekarang kayaknya gua akan mencoba untuk ngehajar ini deh ini kayaknya ngeselin parah coy atau gak perlu ya atau tetep gua hajar sih atau gak usah deh gua akan langsung ke sebelah sini aja oh tetep deh gua hajar aja deh nih manusia-manusia kampret kayak gini nih harus gua hajar nih oke gua udah nekat banget sih ini kalo lu pengen ngehajar gua nih gua udah muter-muter di sebelah sini yuk kita berhadap adepan yuk dan di sebelah sini coy tadinya disini ada salah satu daerah jajahan gua udah dikendalikan sama Libya gua pantas aja gitu gua bingung disini kok bisa ada pasukan dari Libya gitu coy ternyata disini itu tadinya masa esli gitu kan pasukannya itu sampai keluar coy diusir dari tempatnya coy wah asli gua akan ngelawan Libya berarti abis ini coy oke dan di sebelah sini ada slum gua akan langsung memperbaiki tempat ini langsung kita upgrade-upgrade coy kita upgrade lagi dan di sebelah sini akan gua upgrade lagi kita upgrade semua yang bisa kita upgrade dan Roma bisa kita perbesar lagi tempatnya tuh wow kita perbesar lagi coy di sebelah sini ada lagi tempat baru tuh lu liat tuh semakin luas dan gua akan ngebuat ini deh ini gua gak ngerti bangunan apa ya kayaknya sih barungan baru yang baru gua buat gitu dan ini akan kita upgrade dan disini akan gua upgrade lagi Medlan dan ah kayaknya gua harus berjaga-jaga daerah sebelah sini aja deh oke gua akan berjaga-jaga daerah sini aja deh coy di dalam kota aja lah ya biar enak gitu berjaga-jaganya dan apa lagi ya yang bisa kita upgrade kita upgrade dulu coy ini gua upgrade terus udah gak ada lagi ya udah gua upgrade udah gua upgrade udah gua upgrade ini gua upgrade lagi kita upgrade di sebelah sini juga udah abis ya oke kelar semua coy udah gua upgrade semua dan sepertinya gua akan langsung menuju ke sebelah sini deh karena gua akan ngehajar dia dan gua akan nakut-nakutin dulu nih di sebelah sini ada kapal dari horse of cornelia gua akan menuju ke sebelah situ oke gua akan berfokus untuk ngehajar ini dulu ya udah kelar semua dan apakah ada yang bisa kita upgrade di sebelah sini oh ini bisa gua upgrade nih gua upgrade dan disini ada yang naik level lagi ternyata langsung kita upgrade coy oke dan langsung kita enter udah kelar semua ya dan jangan lupa ada slum yang harus gua bangun nanti oke nah kan kapalnya kabur lagi coy kabur-kaburan mulu dan dia kabur lagi ke sebelah situ coy wah gila ngeselin parah sih kabur mulu nah nah disini nih disini Garamantia nih oh gak mau sih gua disitu ada Garamantia return from the mission oke berhasil a lack of slave di sebelah sini ya oke kartago akan gua buat ini coy oke kelar dan ini akan gua upgrade lagi war declare di sebelah sini akan kita kejar lagi kita kejar coy oke gak bakalan tenang hidupnya kita kejar terus pokoknya oke gua kejar coy belum tau dia kapal gua dan tadi mana di sebelah sini ya oke kalau begitu maunya coy wah gak nyampe ya sayang sekali coy gua akan mengejar dia lagi yuk kita kejar lagi yuk gua kejar lagi coy kejar-kejaran dah loh cumpah ini silo banget ini musim apa sih silo banget oh summer pantesan silo banget oke gua akan ke sebelah sini deh hmm ini bisa gua kuasai nih oke gua declare war sama Libya dan ini udah bisa gua kuasai oke dan di sebelah sini ternyata ada pasukan dia coy muset ini kayaknya gua bakalan meninggal nih gua kalau diserang sama dia nih waduh gua gak bisa nyerang dia pula yaudahlah dia bakalan kemana kira-kira ya ya gua gak bisa nyerang ya oke udah semuanya dan di sebelah sini emang sengaja gua jaga sih gua jaga banget di sebelah sini juga gua jaga banget disini ada musuh si RDI dan gua harus melewati ini dulu cuy kalau mau nyerang dia ini ada 3 kota cuy dan gua cuma punya 1 pasukan sih disini kalau mau dibantu sih bisa sih harusnya ya tapi gua takut banget kalau misalnya tiba-tiba mereka bakalan nyerang gitu yang bagian atas cuy jadi gua akan berfokus ke bawah aja dulu ya dengan pasukan gua juga ada 3 di sebelah sini oke langsung kita enter ya elah kabur lagi kabur lagi pusing juga gua ngejernya udah gak gua kejar kalau kesana kapalnya dan Libya akhirnya menyerang gua nih dan gua gak bisa retreat dong Sally Fort ini apa ya gua gak bisa kabur coy oke lah kita bakalan menyerang dia deh oke gila ini serius nih gua bakalan menyerang sebanyak ini oke gila sih ini gila banget sih lawanku banyak banget kalau kayak gini caranya oke bersiap-siap kita akan diserang dan gua akan buat ini jadi seperti ini figile figile akan gua letakkan di sebelah sini terus di sebelah sini bersiap-siap aja kalau misalnya ada pasukan musuh yang menyerang pakai kuda gitu kan langsung kita ajar coy atau ke sebelah sini juga bisa sih oke 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 spear dan pasukan dia rame banget woy warna-warni gila 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 very heavy spear infantry dong disini ada pasukan dari Libya coy dan sepertinya gua bakalan kalah sih disini tapi gak apa-apa lah akhirnya kita kalah coy wow keren banget nih formasi gua nih udah siap kalah nih gua nih oke coy kita akan langsung menyerang sebentar lagi oke yuk kita maju yuk kita maju kita pakai flaming shot oke siap-siap kita lempar coy oh ternyata bisa pakai flaming shot juga ya dia pasukan dari timur tengah ini coy dari Afrika oke udah mulai bakalan gua lempar nih bentar lagi nih gila gak tuh perangnya kalau udah di kayak gini di Afrika di desert kayak gini coy udah kayak stronghold crusader coy gila oke langsung lempar coy coy nah oke langsung kita lempar langsung kita lempar cuy misile infantry ayo back yuk back yuk kita akan back gila yuk gua akan langsung hajar yuk dari belakang yuk oke langsung kita ajar coy wah langsung dia diajar dong general gua oke berhasil ayo wah general gua langsung dilemparin anjir oke langsung kita majuin mampus kena jebakan dia coy mampus kena jebakan gua dia kena jebakan gua dia coy langsung kita lempar lagi yuk mampus 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 kena jebakan gua dia coy wow oke sumpah lama lama banget ya ini modarnya oke back 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 udah mulai berbahaya dan kita akan langsung ke sebelah sini lagi gila gila sih gila sih gila sih oke coy kita udah bisa untuk ngehajar nih kayaknya nih gila gila untuk ngelawan kayak gini segini banyak sih serem juga gua ayo kita akan ke sebelah sini yuk kita hajar dari belakang kita ajar coy kita bantu oke kita bantu coy ayo kita bantu yuk kita charge coy oke asli asli coy gua akan bersiap-siap langsung kita hajar lagi dari belakang dan langsung coy back lagi coy ini gila sih oke akhirnya gua udah bisa untuk ngehajar dia dari belakang mulai kita hajar dari belakang coy kalau udah begini caranya coy oke kita hajar lagi coy kita hajar lagi coy oke tabrak terus pokoknya gila gak diajar-hajar dong ditontonin doang oke gila banyak banget asli oke mulai kita hajar dan di sebelah sini ada pasukan yang bisa kita kelarin nih wah mantep banget coy ayo langsung ngelajar yuk wah gila duel dong gila gak kelar-kelar dong very heavy spearinfantrinya gile gile ajar yuk oke oke coy gua butuh penyemangat lagi nih oke gila gak kuat coy gak kuat dong serem serem sih asli pasukannya oke gua kira udah kelar di sebelah situ gua akan langsung hajar dari belakang wih belum juga dong what the hell gila oke kita ajar kudanya 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 kita ajar dari belakang coy gila gila gak kuat ini coy gak kuat coy edan oke gua akan percepat ya oke kita akan mulai langsung hajar ke sebelah sini dan langsung kita hajar lagi wah gila jendralnya meninggal dong dan gua menang dong menang gak nih oke weh menang coy serius menang nih oh enggak nih kayaknya coy pasukan gua tinggal dikit coy pasukan gua tinggal dikit pasukan gua tinggal dikit soalnya dan kayaknya ketuanya meninggal deh ketua gua meninggal deh wah menang dong astaga menang coy ya menang dong menang dong gila menang dong buset pasukan gua kelar bener abis pasukan gua oke saatnya semoga aja ketua gua gak mati ya gila gila tinggal tiga biji coy edan edan tinggal tiga biji udah gua wah gila mayat semua ini pesta pora nih burung bangke mukbang coy oke gua langsung ke sebelah sini kita kita ajar oke ini perang pertama yang sangat-sangat mantap sekali nih untuk ngelawan oke kita quit battle dan costly victory emang gua udah dari awal emang gak bakal menang gitu kan dari hitung-hitungan dan gua ngekill 1429 cuy mereka ngekill 952 buset tadi kocak sih ada yang kena jebak kudanya gila lu berani-beraninya ngelawan gua ya meninggal kan lu seneng gua jadiin slave sama gua ah nabble dead wah ternyata meninggal coy aku gak tau sini dari house mana ya ya jangan semoga aja bukan dari house gua kita liat house of julia dong punya gua dong oke gua akan ngebuat ini jadi house of julia aja lah house of julia ya kita buat jadi house of julia coy li milius palus house of julia oh tadi yang meninggal siapa sih house of julia marcus arius kota ya oh ala coy coy ternyata ini dong yang meninggal oke afranius polio sekarang julius burus kita liat dulu gua tadi ganti jadi house of julia ya oh iya ini genius afranius polio 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 oh iya coy ternyata yang gua taruh di sebelah sini yang meninggal coy ternyata yang punya kita gak meninggal dong yang perang tadi gile kurang GG apa coba iya karena natural natural kaos gitu kan yaudahlah gua jadi buat jadi house of julia di sebelah situ dan gua rada-rada serem sih karena ini house of julia dan ini julius burus ini punya siapa sih kita akan ngeliat ya house of julia coy oke berarti harus gua tuker nih wah asli harus gua tuker nih harus gua tuker nih coy oke gua akan menukar pasukan berarti ini bahaya banget kalau kita kita berperang gitu tiba-tiba sama dia wow bakalan kelar gua coy yuk kita pertukaran pasukan yuk legionaris veteran legionaris masuk ke sini terus apalagi ya ini juga deh lima ya julius burus udah 20 dan ini akan gua perkecil aja sih atau segini aja gapapa ya untuk jaga-jaga gitu takutnya ada penyerangan gitu coy oke seenggak aja julius burus punya kita itu udah 20 ya coy julius burus punya kita ya oke house of julia dan disebelah sini langsung berjaga lagi aja udah 15 aja deh oke 15 aja coy kita udah kelar ternyata belum meninggal dong yang ini masih menang coy air nilus palus gila gila masih menang loh ini kalo gua kill bisa gak sih dia kabur lagi dong gua u gua uber sama gua langsung kita auto resolve aja ya 96% kita bakalan menang hmm kau belum tau dia cuy gua jadiin slave sama gua yuk langsung kabur kesini lagi yuk kalo am ilus palus ini punya siapa sih kita liat ternyata punya house of papiria cuy oke gak masalah udah segini aja 13 aja deh udah bagus banget tuh 13 dan sekarang kita akan maju lagi menuju kesini dan di midi akhirnya berhasil kita kuasai langsung kita buat lagi cuy oke oke dan sekarang kita liat ya kombinasi kepemilikan tanahnya siapa aja nih coy disebelah sini pemilikan dari house papiria cuy disebelah sini punya kita nih yang warna biru papiria disini berubah-berubah terus gitu disini house junior oke gak apa-apa deh sebelah sini berarti harus gua oh ini udah udah ini sih udah gak ada udah gak ada ini sih udah gak ada benteng-benteng sih sebelah sini sama sebelah sini ya oh tiga ini berarti coy gua harus hati-hati tiga ini ini punyanya si tapi gua juga butuh mereka untuk ini untuk apa namanya untuk nanti aja ya kalau misalnya perpolitikannya udah serem-serem gitu ini udah enam aja nih coy oke karakter house of junior akan gua kirim jadi administrator di magna gracia oke terus ini juga akan gua kirim jadi administrator disini terus di ini juga akan gua kirim jadi administrator juga di cisalpina oke dan ini house of papiria juga akan gua kirim jadi administrator coy di ini oke oke perpolitikan gimana 21 dan 25 mantap GG gila duit gua 142 ribu ya sekarang ya banyak banget udah ya udah semua ya gua udah mulai menuju ke sebelah sini dan satu kerajaan kelar coy bukan satu kerajaan satu komando kelar sama gua padahal gua jauh banget sih bisa menang terusnya oke dan gua akan mulai langsung untuk menjelajah daerah sini cuy kita akan ngekill lagi nih yuk mulai yuk kita mulai peperangan kita cuy mulai kita akan menyerang satu kota lagi di Libya udah kelar di sebelah sini kelar di sebelah sini kelar ini juga udah mulai menuju ke sebelah sini ya gua ya udah mulai ingin membantu perang di sebelah situ dan ini gua ga ngerti lagi mau kemana oke dan baru aja gua safe nih dan gua lewat lagi coy dan sekarang ini gua lagi kejer-kejeran gitu kan masih kejer-kejeran juga dan di sini udah gua berhasil kalahkan tadi ya pasukan dari Libya cuy dan di sebelah sini itu ada kapal gua gua akan langsung menyerang sih sebentar lagi sih di sebelah sini juga ada apa namanya pasukan gua udah siap banget untuk menyerang dan apalagi ya kayaknya gua bisa untuk meng-upgrade deh oh iya bisa gua upgrade cuy ada fountain wah mantep nih kita akan buat ini aja deh udah mulai banyak yang bisa gua upgrade nih kayaknya nih oh satu satu turn lagi kita kelar coy oke kita akan enter aja oke dan dia join war dong ogah deh ogah gua lagi banyak musuh nih gua lagi pengen ngelawan Libya soalnya please gitu nanti dulu oke coy kita akan wah dia menuju ke sini oh bukan bukan itunya ternyata tapi pasukan dari veterannya ya wah udah mulai ngutak-ngatik pasukan gua nih cuy veterannya coy oke dan dia ke situ dong oke kalau begitu dan wah kasian banget sih asli udah mulai bolak-balik doang tuh kapal sumpah dan Libya oke Libya cuma gitu doang pergerakan ya oke dan ada slum dong dimana sih slum oh di sebelah sini cuy oke kalau begitu oke gua akan langsung untuk memperbaiki tempat-tempat kumu di sebelah sini dan sekarang kita akan langsung menuju kemana ya eee lima ini aja deh perpolitikan aja deh ya dan perpolitikan kita masih aman banget masih protected juga dari civil war coy oke dan mereka ke sebelah sini dong wah bisa gua serang nih berarti nih wah iya coy bisa gua serang coy mantep coy langsung kita serang aja cuy dan langsung gua auto resolve aja ya oke gua auto resolve aja dan akhirnya meninggal juga ini orang coy tinggal sisa kapal tadi ya tinggal sisa kapal tadi aja coy langsung gua kill aja dah gak pake lama gua kill langsung dan gua tadi ada oh gua pengen pake anjing sih oke anjing langsung deh akhirnya gitu oke udah kita akan mulai ke sebelah sini coy dan sekarang saatnya kita menyerang Libya nih langsung kita kill coy oke ini akan gua kill dulu sih pake kapal dulu sih biasanya gua oke dan wow wow banyak banget coy oke gua maintain blockade gua blockade dulu aja dan sekarang kayaknya gua akan langsung menyerang aja kali ya oke langsung kita serang coy dan sekarang baru dia akan ngerasain ini gak ada kuda itu apa bab gak ada gajah gitu oke langsung kita assault aja lah ya langsung kita kelarin aja coy disini langsung perang aja satu kota dari Libya akan kita rebut kembali oke dan wah ini bagus banget nih lagi fog kayak gini nih lagi berkabut kayak gini cuy bagus banget nih oke gua akan langsung untuk menyerang mereka dari sebelah sini deh oke yuk langsung kita serang yuk oke terus gua jadi satu kesatuan aja deh kapok gua kadang-kadang kalo pake tidak dari satu kesatuan gitu oke dan di belakangnya akan ada pasukan yang ngelempar terus kuda akan taruh sebelah sini aja oke langsung start battle ya dan ada pasukan dari sebelah situ cuy ini bisa gua bisa gua ini gak sih gua lempar gitu oke batunya iya cuma sampe situ doang coy oh gua harus ganti dulu nih gua harus ganti pake explosive round dulu nih kita lempar coy oke explosive round kena gak? wah gak kena coy gembel banget anjir gua oke kita hajar lagi yuk oke gua hajar lagi kena gak nih? ya ampun kejauhan lagi dong perasaan jauh-jauh banget heran oke gua akan langsung hajar lagi blar oh gak kena dong 3 kali gila rip aim banget gua oke wow mental coy kena 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 oke waduh rip aim oke oke kena mental banget sih kena mental banget sih wuuh mantap wuuh wuuh kawinah wuuh mantap wuuh mantap wah ketagihan sih gua wuuh mantap wuuh mantap udah 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 sekarang saatnya kita untuk ngelemparin coy waduh wuuh 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 udah gua oke wah ini nih ngeselin parah nih oke ketangkep dia coy ketangkep dia coy wuuh 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 langsung diajar dong oke yuk kita maju yuk nah ketangkep kan dia coy ketangkep dia coy wah asli ketangkep dia kudanya ketangkep sama beberapa pasukan gua dan disini sama sekali sama sekali belum ini gua sama sekali belum oke ini ada pasukan gua kan yuk ke sebelah sini yuk gua sama sekali belum kebuka sih ini pasukan gua masih baris coy gile jago banget sih pasukan gua oke dan sekarang saatnya kita hajar pake kuda coy udah kelar udah kuda gua lasco nge waktunya kuda kita beraksi coy wow very heavy spear infantry ya ternyata ya gila baru sadar gua oke 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 langsung kita tabrakin coy dari belakang coy dan langsung victory dong gila ga sih lo ga ada apa-apanya coy langsung victory coy dan general gua dimana sih astaga general gua bahaya banget sih takutnya mati gitu general gua mana ini general host of julia pula kalo mati mah bahaya coy oke kelar juga dan kita akan langsung quit battle coy decisive victory coy disini gua ngekill 825 orang sedangkan mereka ngekill 155 doang asik sih pake balista sih ketagihan gua gile damage nya juga lumayan ya coy ya oke satu kerajaan lagi bukan satu kerajaan ya satu tempat dari host of host lagi satu tempat dari Libya coy kelar coy langsung kita kuasai dan langsung disini akan makanan disebelah sini juga makanan disebelah sini wah gila gua langsung pede banget oh punya gua ya punya gua ya wah bukan coy bukan punya gua coy bukan kepemilikan gua jadi gua langsung kesebelah situ aja oke kelar dan disebelah sini ada kapal ya oke siap-siap aja nih gua akan menyerang kapal dia mungkin nanti bentar lagi dan disini udah mulai bisa kita upgrade-upgrade nih coy langsung kita upgrade langsung gua upgrade-upgrade ya oke gua upgrade-upgrade langsung disebelah sini gua upgrade gua upgrade semua kita upgrade dan disebelah sini wow gila banyak banget yang bisa gua upgrade keren nih dan disebelah sini belum disebelah sini yuk bisa kita upgrade Julius Burus dan oke bisa kita upgrade disebelah sini juga bisa gua upgrade keren pokoknya semuanya yang bisa menghasilkan makanan langsung kita upgrade coy bukan menghasilkan makanan menghasilkan uang oke ini gua salah-salah mulu ngomong ya apalagi nih bisa kita upgrade nih oke bisa kita upgrade oke oh mantap mantap kita upgrade semua coy duit kita 100 ribu tinggal tapi gak apa-apa sebuah investasi yang sangat-sangat mantap sekali ya gak oke gua akan langsung kesebelah sini kapalnya dan akhirnya disebelah sini kita udah berhasil mengalahkan ya kan mengalahkan pasukan dari House of Cornelia dan disini masih ada Garamantia nanti aja kita punya musuh yang lumayan besar nih yaitu Libya coy oke langsung kita enter tapi harus kita upgrade dulu nih banyak banget yang minta di upgrade langsung kita upgrade lagi skillnya coy gua akan kesebelah sini aja deh ini juga bisa kita upgrade kita upgrade aja ini oke langsung kita enter cuy oke Galatia Sweby Spartan RDI ini serem juga sih lambangnya keren anjir RDI oke satu kerajaan lagi deh ya bakalan gua serang ya senet saya ke Sionis akhirnya menyerang gua lagi nih gua gak ngerti sih sampai kapan gitu maksudnya gua harus ngejar-ngejar kapal satu biji tadi gitu sampai mereka meninggal kesel juga lama-lama oke Garamantia akhirnya udah mulai bingung gitu kan oga sih dia akhirnya mau peace treaty sama kita coy otomatis oga sih wow 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 kapalnya banyak banget coy gila apakah gua bisa untuk menyerang ini apakah gua bisa coy langsung aja kita battle deployment ya cuy ya gila ini dia nih cuy wah gila ini bakalan sulit sih kayaknya sih kayaknya bakalan sulit sih cuy asli langsung kita start battle aja ya oke langsung ke sebelah sini yuk oke dua-dua aja coy dua-dua aja coy yuk start battle yuk langsung kita lemparin nih kalau bisa nih oke yuk maju yuk stop 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 lu ngapain maju-maju sampe situ langsung kita lemparin oke yuk mulai yuk stop dulu oke coy oke cuy oke cuy lah what the hell dari sebelah situ dong wah gila sih wah gila sih kapal gua langsung di boarded dari sebelah sana dong gila coy langsung kita langsung kita boarded balik coy wah gila gua gak yakin sih ini bisa nih gua nih kaget gua asli dari sebelah samping dong wah gila keboarded semua nih coy dan gak ada yang berhasil ternyata untuk ngekill oke keboarded semua dan kapal gua tinggal ini doang sekarang oke back yuk back yuk gua ajar lagi nih oke yuk bisa yuk bisa yuk lemparin terus lemparin terus dan gua akan langsung ke sebelah sini kita ajar aja nih coy yuk kita ajar itu tuh oke ini kapalnya gede banget sih harusnya gampang oke oke coy bisa coy oke terus-terusan aja ini akan langsung gua ajar sih yuk yuk ayo ke sebelah sini yuk oke ini ternyata ngelemparin kita terus coy dia punya kapal kayak gini juga ternyata ya termasuk gede sih Libya ya harusnya ya termasuk termasuk kerajaan besar gitu coy oke dan dia kemakan banget asli kemakan banget sama taktik gua oke gua akan langsung muter sih oke dan ini udah boleh menang oke kita bisa membantu ini coy oke mulai pada mulai pada ini coy menyerah oke mulai pada menyerah ya mulai pada menyerah coy gila gua kira gua bakalan kalah loh gua kira gua bakalan kalah karena seperti yang kalian tau tadi kan kaget gua sumpah tiba-tiba dari samping gitu gua gak ada di kamera gua tiba-tiba dari samping gitu celeprot aja siapa yang gak kaget gitu coy oke gua akan langsung sebelah sini wah gila mati dong kapal gua kampret nih dua kapal ini oke gua akan percepat sedikit yuk tabrak-tabrakan kita yuk oke langsung menang coy costly victory gak apa-apa yang penting kita menang karena emang lawan kita banyak banget tadi ya kan bahkan dari segi peruntungan pun kita kalah gitu seperti yang awal-awal perang lawan Libya tadi gila gila oke kelar juga dan langsung gua jadiin slave dah gila gila bisa menang dong kabur-kabur dah loh oke coy dan sekarang apa namanya gua akan nge-kill ini dulu aja deh ya kita akan nge-kill ini kita lihat dulu ada 4 ya kita akan kill aja coy oke auto-resolve gitu bisa ya oke auto-resolve aja deh dan sekarang itu dulu ya cuy ya karena udah mulai ada adzan juga gitu kan kita isi rat dulu bentar dan akan gua lanjutkan lagi di video berikutnya cuy jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya cuy terima kasih cuy bye have a great time